Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Eko Danang Selamat siang, selamat beraktifitas Semoga Panjenengan di rumah Selalu diberi kesehatan, selalu diberi kenikmatan Dan selalu diberi rezeki yang menimpah Amin, amin ya robbal alamin Oke saudaraku sekalian Saat ini saya akan berbagi ilmu Ke Panjenengan semua Tutorial atau cara Memanfaatkan barang bekas Khususnya Bungkus Odol Oke, saudaraku sekalian Ikuti tutorialnya, ikuti caranya Jangan lupa subscribe, like, komen Di channel Eko Danang Saudaraku sekalian Untuk video kali ini Bahan yang kita butuhkan Pertama, dua bungkus Odol Juga alatnya pakai gunting Penggaris Juga dua buah atau satu buah Sudah cukup Untuk peniti Oke, saudaraku sekalian Kita ukur Dua sentimeter Kita potong Bungkus Odol Oke, saudaraku Kita gunakan bungkus Odol Yang ada sok dratnya Lagi kita potong Dua sentimeter Lalu kita potong kecil-kecil Seperti di video ini Terima kasih Oke setelah selesai Kita tekan ke dalam Jadi potongan yang kecil-kecil tadi Kita tekan ke dalam Hingga menjadi satu Setelah itu Sobdrat kita kurangi Kita potong separuh Dari ukuran pabret Untuk selanjutnya Kita potong Bungkus odol Ukuran panjang 10 cm Nanti lebarnya 2 cm Jadi 10 x 2 cm Terima kasih telah menonton Lalu lipat Bungkus odol Pas di tengah-tengah Nanti kita gunting Seperti di video ini Lalu beri lubang Pada tekukan bungkus odol Lebar lubang Seperti Sobdrat Bungkus odol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa Potong Tutup bungkus odol Separuh Atau setengahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Potongan 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 bungkus odol Kita tata Seperti di video ini Kita rapikan Nanti kita Bentuk Seperti kelopak bunga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita persiapkan Kita persiapkan Kancing Nanti kita tempelkan Disini Nanti kita Pakai Lem Atau ditempelkan Pakai lem Biar lebih menarik Biar lebih menarik lagi Kita Tambahi Manik-manik Atau Tambahi Gantungan Seperti ini Ini bisa beli Di toko Lalu kita tempel Kancing Dengan Lem Ini bisa Lem bakar Atau Lem tembak Oke Saudaraku sekalian Pekerjaan Sudah selesai Kita sudah Bikin Bross Dari bungkus odol Dengan Bentuk Yang cantik Dan menarik Oke Saudaraku sekalian Cukup sekian Untuk video kali ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Di channel Eko Danang Semoga ilmu ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax